Halo teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Widyana di channel kebun inspirasi hidroponik jadi untuk video kali ini saya akan melihat perkembangan tanaman melon di usia 40 hari setelah tanam saya sedang di tengah-tengah greenhouse ya di tengah-tengah dari tanaman melon bisa dilihat terus untuk buahnya sudah diberi gantungan ya temen-temen ini dari tali macun dari tali yang berbahan kain supaya tidak membuat tangkai buah luka jadi kemarin setelah polinasi semua tunas atau cabang-cabang yang keluar di dari batang utama sampai ujung itu dibersihkan semua teman-teman supaya tidak ada pertumbuhan vegetatif lagi jadi diharapkan nanti pertumbuhannya fokus hanya untuk pembesaran buah nah disini untuk buah yang kami besarkan jadi satu ya per tanaman ini sudah mulai memunculkan net ada yang saya buahkan dua ya ini contohnya jadi satu tanaman buahnya dua tetapi secara perbandingan dibandingkan tanaman yang buahnya satu itu lebih cepat besar yang buahnya satu seperti ini teman-teman ini buahnya satu kalau dua otomatis nanti nutrisinya terbagi ya lumayan signifikan ini besarnya antara satu tanaman buahnya satu dan satu tanaman buahnya dua ini untuk satu polybag isi dua tanaman ya teman-teman jadi nanti diharapkan satu polybag itu eh panin dua buah karena ada dua tanaman untuk robot yang kami targetkan di sekitar 1,5 kg satu buahnya jadi kalau satu polybag diharapkan keluar sekitar 3 kg semoga tercapai untuk daunnya cukup mulus tapi yang pinggir-pinggir itu memang kena air hujan ya mudah kalau terkenang serangan jamur netnya sudah merata semua buah hampir sudah muncul net ini untuk media tanamnya full kokopit nutrisi apemik untuk ketinggian tanaman ini sudah mencapai sekitar tiga meteran sudah tinggi banget terus untuk ujung tanaman sudah saya lakukan topping ya atau pemotongan ujung tanaman itu di daun ketiga puluk supaya nanti pertumbuhan vegetatifnya sudah stop nah contohnya ini ini enggak melilit ya teman-teman ini sudah dipotong ujung tanamannya sudah stop ya dan semua cabang-cabang ini sudah dibuang semua ini yang samping kiri ada melon golden aroma lumayan kena serangan jamur ya terus ini yang samping kanan ini sana ini dari intanon di juan memang kalau yang sebelah insect net itu kan kena percikan air hujan jadi daun basah ya teman-teman cenderung sering basah jadi rawan terkena jamur kita lihat ini untuk golden aromanya ini sudah lumayan besar ya tapi saya belum tahu ini beratnya berapa mungkin sudah lebih dari satu kilo ini juga ini ada yang saya buahkan dan dua juga ini untuk golden aroma jadi satu tanaman buahnya dua yang ini sama ini ini saya buahkan sama di jabang ke-9 10 11 rata-rata ya di jabang 9 10 tetapi kita terimalim selamat menikmati ayat